kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zek Tanah temen di video kali ini saya mau bahas ya ataupun disini saya mau share hasil pengujian performance saya di Poco X6 Pro setelah update ke HyperOS 2.0 2.0 nah sekaligus disini saya mau balas pertanyaan karena banyak banget yang Bang kok punya saya belum dapet update ya Bang punya saya kok dari kemarin tungguin saya cek gak dapet update juga nah ini ada beberapa kemungkinan guys yang pertama bisa jadi servernya limit ya karena user Poco X6 Pro di Indonesia itu banyak banget cuy ya itu ya limit servernya jadi bertahap kemudian yang kedua bisa jadi ini si HyperOS 2.0 2.0 ini di rollback kembali guys ya nah jadi ditunggu nanti update yang lebih stabil lagi tapi kalau menurut saya sih memang agak kurang dibanding HyperOS 1 sebelumnya yang sudah mateng cuy gitu ya di performance juga nanti saya coba perlihatkan jadi ada beberapa yang memang kalau menurut saya kestabilan itu kurang disini guys gitu ya tapi ya ini tergantung temen-temen ya karena ini hasil uji sintesis dan dari skor yang menilai gitu ya kalau di tiap device pasti berbeda hasilnya guys seperti itu ya nah itu dua kemungkinan itu sih biasanya yang paling sering tuh servernya limit gitu ya karena user yang pakai Poco X6 Pro ini banyak di Indonesia ya bahkan global juga banyak banget cuy gitu ya oke nah pertama disini saya mau perlihatkan terlebih dahulu hasil uji tes dengan CPU throttling kita lihat CPU nya ini dapat throttling nya gimana guys ada penurunan performanya sampai berapa persen gitu ya oke di sini kita gunakan dengan screenshot ya karena nggak bisa kita lihat story nya di sini guys nih kita coba lihat teman-teman nah teman-teman ini kita sudah masuk di CPU throttling ya di sini kita gunakan tanpa gunakan mode performance oke jadi saya tanpa gunakan mode performance dan di sini saya gunakan fun cooler oke nah kita bandingkan ini guys ini kita gunakan cooler dia dapat di CPU throttling nya 80% guys tuh Max performance ya oke di sini performance nya di 320 GF ya dan di sini minimumnya di 255 guys nah ini dengan menggunakan fun cooler yang 2 feltier guys nah kemudian ini tanpa menggunakan cooler performanya di 294 sebelumnya 320 ya dengan cooler CPU nya adem stabil dia bisa lebih kencang guys tuh maksimal 320 dan ini tanpa cooler 294 dan minimumnya di 207 teman-teman bisa lihat ya tuh penurunannya ini saya tes selama 30 menit guys ya dua-duanya saya coba tes selama 30 menit dan hasilnya kurang lebih seperti ini kemudian di sini hasil uji storage nya hasil uji storage nya ini dengan kapasitas storage kosong 100 gigaan teman-teman ini kan 512 giga nih nah ini kosong nya cuma 100 giga cuy nah ini teman-teman bisa dilihat masih dapat skor di 185 ribu dan ini masih kencang banget cuy ya lihat 3-4 giga ya kecepatan readnya dan rate nya di 3,6 giga guys seperti itu oke ini untuk di kecepatan storage nya atau penyimpanannya kemudian ini ini hasil skor ya eh tes antutu oke ini dengan menggunakan cooler dan disini saya gunakan mode performance oke oke hasilnya dapat di 1.426.22 ini saya coba tes beberapa kali guys dan ini skor yang tertinggi yang saya dapat di HyperOS 2.0 2.0 jadi masih di 1.400.000 untuk skor antutunya ingat ini saya pakai cooler dan pakai mode performance nah kemudian ini saya tanpa gunakan cooler tapi menggunakan mode performance dapat skor di 1.340.000 guys dan sekarang bagaimana kalau tanpa mode performance dan tanpa cooler nah dia hanya dapat di 1.296.000 saja sedangkan kakaknya nanti dimensity 8400 Ultra itu tembus sampai 1.700.000 guys melebihi skor antutu Poco F6 hmm gimana menurut teman-teman oke nah itu ya nah kemudian disini teman-teman ini hasil uji tes sebelumnya di HyperOS 1.0 dia dapat skor di 1.427.000 ini disini saya coba tanpa menggunakan mode performance lihat ada perbedaan nggak tanpa menggunakan mode performance 1.427.000 ini di sebelumnya saya pernah ini tes dengan tertinggi jadi seperti ini jadi di HyperOS 2.0 2.0 ini sepertinya agak menurun guys tapi kalau kita lihat disini ya hasil-hasil dari GPU CPU nya kita coba lihat teman-teman ini ya 54 ini pas sebelumnya di HyperOS ini 546 ini 547 jadi memang di GPU nya ada peningkatan kalau di sektor CPU nya kayaknya ini ada penurunan guys memori 300.000 oke gitu guys ya ini dari skor antutu tes ya seperti ini oke selanjutnya kita coba lihat teman-teman disini hasil uji tes dari 3DMark nah ini menarik guys selama saya coba tes ini saya tanpa menggunakan cooler atau kipas ya karena ada yang komen juga Bang kalau tes jangan pakai cooler dong pingin tahu gitu ya gimana ya oke disini kita coba lihat dulu teman-teman ini ada Android 15 ya teman-teman pasti kebaca nih ada Android 15 nah ya ini Android 14 atau masih di HyperOS 1.0 sebelumnya kita coba bandingkan nanti guys nah disini kita lihat untuk hasil skor slingshot ekstrim Open GLS 3.1 itu dia Max out ya oke Max out itu sudah bener-bener paling bagus guys ya dihasil uji tes 3DMark nah ini ya ini udah-udah enteng banget lah kalau ngejalanin Open GLS 3.1 ya Max out pokoknya nah kemudian kita lihat disini di with extreme stress test disini with extreme stress test kita dapat di kestabilan 69% dan suhu tertinggi disini 42 derajat Celcius masih adem guys disini ya ukurannya masih adem nih ini tanpa cooler ya kemudian kita lihat disini kita coba tes with lab stress test biasa ini dapat kestabilan di 99,3 ya nah memang disini ada pembatasan performa tapi ya itu skornya menurun tapi dia efeknya adem ya kita lihat disini tuh sorry bukan adem efeknya stabil gitu ya temen-temen ya tapi ya enggak adem gitu ya kebalik maaf guys 37 derajat disini 46 derajat Celcius tadi sebelumnya cuma nyampe 42 ya kalau kita gunakan yang extreme stress test jadi dia memang ada limiter performa disitu sedangkan disini agak agak naik nih guys ya performanya sehingga suhunya juga disini jadi 46 derajat Celcius sehingga kestabilannya stabil di 99,3% ini di with lab stress test nah kemudian kita lihat lagi temen-temen disini kita coba tes solar bay disini ya nah solar bay ini adalah ya fitur untuk ngetes light tracingnya dia dapat kestabilan di 68,5% tumben guys ya solar bay stress test biasanya lebih dari 70% tapi ya kalau di atas 50% masih aman lagi ya masih aman suhu tertinggi disini dapat di 42 derajat Celcius kemudian kita coba lihat disini ada noman light stress test dia dapat kestabilan di 98,5 kalau noman light stress test ini ngetes 4K nya kalau nggak salah ya suhu tertinggi di 45 derajat Celcius jadi cukup agak anget-anget gitu guys ya untuk hasil tesnya nah kalau kita coba bandingkan ya di Hypro S 1.0 sebelumnya ternyata dia performanya masih sama guys mirip-mirip ya with lab stress test disini 69% tapi tadi setelah Hypro S 2.0 2.0 dia dapat di 99%-an nih untuk with lab stress test malah kebalik ya oke di sini yang extreme stress test juga biasanya lebih bagus di Hypro S sebelumnya tapi ya seperti ini nah kalau secara skor kita lihat temen-temen ya ini setelah update ke Hypro S 2.0 2.0 untuk uji GPU nya ya di sini 3D Mark temen-temen ya itu memang ada peningkatan atau lebih bagus di Hypro S 2.0 2.0 gitu guys ya nah ini mungkin pembahasan detailnya ya untuk performa ya untuk tes game nah nanti untuk tes gamenya saya mau buat video khusus saya mau coba tes ada kurang lebih 10 atau 15 game temen-temen ya nanti kita coba lihat pasti nanti durasinya panjang banget dan kenapa nggak disatuin sekarang karena banyak game yang belum saya update ternyata guys maaf banget nih ya jadi nanti untuk video tes gamenya saya pisahkan biar temen-temen puas lah gamenya nanti apa aja yang saya tes pokoknya ada 15 game game-game populer ataupun yang mau request temen-temen bisa langsung aja komen di kolom komentar guys ya untuk tes gamingnya mau game apa gitu ya oke ini untuk di tes 3D Mark nah kemudian di sini kita juga coba tes di Geekbench 6 ya kita coba langsung saja lihat di riwayat nah ini ada 7 Desember ini masih di HyperOS 1 nah kalau di sini CPU udah kelihatan ya tadi juga di CPU throttling memang ya seperti itu nah di sini untuk skor CPU nya memang ada sedikit penurunan performance dibanding HyperOS 1.0 sebelumnya oke kita lihat temen-temen di sini ya kelihatan nggak di sini nah ini untuk di multi core di sebelumnya 3,4,8,2 sedangkan sekarang di HyperOS 2 dia 3,1,6,9 kemudian single core nya 1.000 tembus 1.000 kalau sekarang nggak tembus 1.000 guys cuma 988 aja skornya kemudian kita lihat di GPU nya nah di GPU juga sama ternyata guys ya ada penurunan di sini oke nah ini 7 Desember ya di HyperOS sebelumnya dia 4,8,6,7 sedangkan sekarang 4,7,8,4 kemudian di sini 5,0,9 di sini 5,10 jadi memang ada penurunan tapi nilai skornya dikit lah masih dalam digit yang sama nggak sampai dari 4.000 turun ke 3.000 nggak guys jadi masih dalam batas 5.000 lah ini untuk Vulkan ya ini jauh banget guys ya di Poco F6 ini skor Vulkan tembus sampai 10.000 loh ya oke di Poco F6 ya oke jadi performa gamingnya memang lebih bagus di Poco F6 kalau dibandingin dengan Poco X6 Pro gitu guys ya itu kesimpulan saya pribadi dan yang saya ya alami gitu ya saya soalnya kedua smartphone nya saya pakai oke oke seperti itu temen-temen ya ini untuk di tes 3D Mark eh sorry tes apa Geekbench 6 nah jadi gitu guys kesimpulan saya jadi untuk di hasil performa tes saya ini jadi ya memang ada yang bertambah dan ada yang berkurang kalau kita lihat dari skor Antutu sebelumnya kestabilan secara menyeluruh dari GPU dan CPU itu memang lebih bagus di HyperOS 1.0 sebelumnya tapi nggak tahu kedepannya nanti apakah HyperOS 2.0 2.0 ini akan jauh lebih baik guys dengan update-update selanjutnya karena ya jujur aja guys nanti juga saya pada saat tes gaming saya nggak bisa ngeliatin rata-rata FVS karena saya nggak pakai favor dock ya untuk aplikasi FVS nya jadi nanti kita disini gunakan yang ada aja ya nanti kita coba gunakan bantuan dari game mode aja gitu guys ya mungkin nanti juga saya akan coba tes rata-rata bermain gamenya berapa menit gitu guys ya pokoknya nanti ada nih temen-temen ya ada beberapa game yang nanti yang akan saya coba tes ya nah ada Call of Duty Warzone, Car X Street, ada GTA San Andreas yang Definitive tapi yang Ultimate SD kemudian ada pokoknya banyak lah temen-temen ya tuh oke ada Wuthering Webs, ada Solo Leveling, ada One Punch Man World ya ada One Piece Fighting Path ya ada apa nih Net Force Speed Online kita coba tes nanti guys ya tapi ini ada beberapa game yang belum saya update kayak contoh Call of Duty belum saya update guys jadi belum pull pack nya gitu ya oke jadi nanti ditunggu aja di video selanjutnya saya akan coba update-update dulu yang pasti untuk tes performanya seperti ini guys tinggal nanti kita buktikan di tes gaming nya kayak gimana oke yang mau request tes game apa langsung aja komen di kolom komentar guys ya oke itu aja untuk videonya semoga ada informasi yang bermanfaat dan ini bisa menjadi referensi buat temen-temen kalau tes game PUBG Mobile sebelumnya saya sudah coba tes dan dia nggak support sampai 120 fps tapi kalau menurut saya dia sudah cukup stabil di 90 fps nya guys oke itu aja dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya jangan lupa subscribe kalau yang belum dan jangan lupa bantu like nya juga guys biar saya lebih semangat guys oke yo